Tim Nas U15 tak takut tim manapun. Jadwal siaran langsung semifinal AFF U15. Halo Football Freak, info bola hari ini kita update dari Piala AFF U15 2019. Laju Tim Nas Indonesia U15 di Piala AFF U15 2019 belum terhentikan. Teraktual, tim Besutan Dimasakti itu berhasil melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Myanmar dengan skor telak 5-0 di Stadion Kampus Chonburi 1, Thailand. Pada hari Minggu, 4 Agustus 2019. Berkat tambahan 3 poin tersebut, Tim Nas Indonesia U15 finish di posisi pertama grup A dengan mengemas 13 poin dari 5 pertandingan. Di babak semifinal, tim berjuluk Garuda Asia itu akan menghadapi runner-up grup B. Ada pun 3 negara di grup B masih memperebutkan 2 tiket ke babak semifinal. 3 tim tersebut adalah Malaysia, Thailand, dan Australia. Sementara di grup yang sama, langkah berat mengiringi Tim Nas Australia. Mereka harus menang dengan margin 9 gol untuk lolos ke babak selanjutnya. Dengan catatan, Thailand kalah 0-1 dari Malaysia di laga terakhir nanti. Lalu bagaimana komentar Mima Sakti setelah timnya melaju ke babak semifinal? Saya harap di semifinal kita akan tampil lebih bagus. Siapapun lawan di semifinal, saya tekankan pada anak-anak untuk terus berjuang tanpa rasa takut. Baik Thailand maupun Malaysia yang kini diunggulkan lolos semifinal dari grup sebelah, keduanya tim bagus dan kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Kami harus optimis. Demikian kata Mima Sakti. Sementara itu terkait kemenangan telak atas Myanmar, Mima mengaku bahagia. Sebab Myanmar bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Alhamdulillah kita bersyukur lolos ke semifinal. Saya sudah katakan bahwa Myanmar tim yang bagus. Dengan kemenangan ini, saya sangat senang melihat perjuangan anak-anak. Kata Mima Sakti. Partai semifinal akan digelar serentak pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Stadion IPA 1 Chonburi, Thailand. Semifinal pertama mempertemukan juara grup A melawan runner-up grup B pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juara grup B akan bertemu runner-up grup A pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pemenang di partai semifinal akan diadu lagi pada babak final Piala AFF U15 2019 pada hari Jumat 9 Agustus 2019 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tim yang kalah di semifinal akan berhadapan di perbunuh tempat ketiga yang digelar pada hari yang sama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Semua pertandingan semifinal dan final disiarkan langsung oleh ECTV. Alright, kita berharap dan berdoa semoga saja timnas Indonesia U15 bisa melaju ke babak final dan menjuarai Piala AFF U15 2019. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.